tumis sawi, baso, dan wortelnya sangat hijau dan cantik sekali ayo ikuti video selengkapnya, jangan di skip-skip halo assalamualaikum, berjumpa kembali bersama mama ciriwis channel hai sahabat youtube ku, apa kabar kalian? tentunya baik dan sehat-sehat saja bukan? kali ini mama ciriwis mau berbagi sedikit tips dan cara memasak yang sangat sederhana tentunya ya ini ada wortel yang mama ciriwis iris seperti ini tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal ya jadi asal-asal saja mengirisnya karena wortel ini sangat empuk sekali ya tidak keras jadinya itu cepat sekali matangnya juga jadi sangat cocok dipadukan dengan sayuran-sayuran yang lainnya bagaimana caranya mama ciriwis mengolah wortel dan sayuran lainnya menjadi menu yang sangat enak ikuti terus video selengkapnya dan jangan di skip-skip supaya kalian tahu bagaimana cara mama ciriwis memasaknya lalu ini ada sedikit bakso jadi ini baksonya diiris tipis-tipis saja karena ini baksonya itu sudah mengambil dari flager ya jadi masih ada agak keras dan beres seperti itu tapi tidak apa-apa nanti setelah diiris dicuci kemudian bisa hilang esnya ya kalau kalian mau mengirisnya dengan agak lebih tebal tidak apa-apa tapi mama ciriwis cukup mengirisnya seperti ini kemudian sisihkan terlebih dahulu dan ini ya ada bawang merah dan bawang putih bawang merah dan bawang putihnya itu cukup dicincang kasar seperti ini saja tidak usah menggunakan terlalu banyak ya karena memang sayurannya itu tidak banyak kalau kalian mau menumbuknya atau menghaluskannya boleh saja jadi tidak apa-apa ya jadi disini mama ciriwis itu memang menggunakan sangat simpel sekali bumbunya tidak menggunakan banyak bahan cukup sederhana seperti ini lalu kemudian taruh di piring lalu sisihkan terlebih dahulu lalu ini tambahkan cabai merah ya cabai merahnya digunting-gunting seperti ini saja jadi biar tidak pedas kalau kalian mau menumbuknya atau menghaluskannya tidak apa-apa ya lalu kemudian sisihkan dan ini sayurannya ya jadi ini aslinya yang mau mama ciriwis tumis yaitu ada selada air dan juga ada sedikit sawi ya jadi ini kedua macam sayuran ini akan mama ciriwis tumis menggunakan bumbu yang sangat simpel makanya tadi tidak menggunakan bawang merah dan bawang putih banyak karena mama ciriwis menggunakan disini ada black pepper sauce atau sauce lada hitam jadi disini itu sudah mewakili bumbu-bumbu yang lainnya ya rasanya itu sedikit agak pedas gurih dan enak sekali ini ya kemudian panaskan minyak lalu masukkan semua bahan bumbunya diantaranya bawang merah bawang putih dan cabainya tumis-tumis sampai benar-benar tercium bau harumnya lalu kemudian masukkan bakso sapinya tumis-tumis sebentar ya agar layu dan tercium bau harum pula lalu kemudian masukkan wortelnya disini wortelnya tumis-tumis sebentar ya karena memang wortelnya teksturnya agak sedikit keras jadi seperti ini ditumis terlebih dahulu jadi biarkan sedikit agak layu ya lalu kemudian baru nanti tambahkan sedikit air ini ya setelah diberi sedikit air seperti ini tunggu sampai semuanya itu mendidih baru masukkan ini satu sendok teh roiko lalu tumis-tumis kembali setelah itu baru masukkan disini bumbu utamanya yaitu ada ini saus lada hitam ya jadi bumbunya ini memang hitam seperti ini jadi kalau ditumis itu tumisannya agak sedikit menghitam atau memerah sedikit ya tidak apa-apa karena memang ini rasanya itu manis juga pedas lada hitam seperti itu lalu kemudian baru masukkan sayuran cantiknya ini lihat ini sayurannya benar-benar fresh sebenarnya selada ini tidak perlu dimasak tidak apa-apa tapi kali ini mama ceriwis ingin menumisnya bersama bakso dan juga sawi dan lada menggunakan bumbu lada hitam seperti itu jadi kadang-kadang itu kan kita bosan untuk menumis sayuran yang begitu-begitu saja jadi kita harus mengkreasikannya supaya keluarga tercinta kita tidak bosan makan di rumah seperti itu seperti ini sangat enak sekali silakan mencobanya jadi ini jangan terburu-buru ditutup jadi kalau nanti ditutup itu akan berubah warna takutnya jadi tetap ditumis-tumis sebentar seperti ini nah seperti ini saja jadi memang sayuran ini tidak perlu menggunakan waktu yang panjang untuk menumisnya oh iya kawan-kawanku untuk yang baru bergabung bersama channel mama ceriwis mama ceriwis ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya mohon dukungannya untuk like, komen dan subscribe-nya apabila kalian anggap video ini bermanfaat silakan share ke media-media sosial kalian supaya kawan-kawan kalian bisa menikmati video mama ceriwis yang mempersembahkan aneka menu jadi menunya itu menu yang sangat-sangat sederhana sekali dan sangat mudah untuk dimengerti siap untuk dihidangkan jadi sayurannya ini cocok sekali untuk menemani nasi putih di saat makan siang ataupun makan malam jadi untuk kawan-kawan bunda-bunda yang lagi diet tentunya ini cocok sekali nah ini dia bakso tumis sawi dan wortel enak enak sekali terima kasih Terima kasih.